teman-teman yang belum follow retonga tv facebook watch dan subscribe untuk youtube disubscribe ya dan jangan lupa tombol merahnya di komen like dan share terima kasih kembali lagi kita dalam bahasa mandarin yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia dengan keterangan dan cara baca sesi kali ini adalah keluarga satu yang ditulis dalam bahasa mandarin jia ren dan dibacakan jia ren yang artinya keluarga contohnya seperti penulisan papa jadi dalam tulisannya dituliskan dengan huruf B BBABA jadi BBA spasi BA nah dibacakan dalam bahasa mandarinnya Papa Nah yang dalam bahasa inisianya adalah Papa Cara baca seperti biasa menyebut Papa Kemudian lagi Mama Yang dituliskan Ma-Ma Dan dilafalkan Ma-Ma Nah dalam bahasa inisianya adalah Mama Cara baca seperti biasa menyebut Mama Dalam bahasa inisianya Kemudian Ge-ge Ge-ge Yang dilafalkan Ke-ke Jadi ke-ke Yang dalam bahasa inisianya adalah Abang Cara bacanya seperti Seperti ke pasar Jadi dia kecenderungan Ke Seperti melafalkan ke pasar Jadi bacanya Ke-ke Abang ke-ke Nah kemudian Kakak perempuan Yang dituliskan Ge-ge Dan dibaca Ce-ce Tulisannya Je-je-je Dibacakan Ce-ce Ce-ce Cara baca seperti Kalian lagi Goda-godain orang gitu Bilang Cie-cie Nah jadi pembacanya Cie-cie Cie-cie Tulisannya Je-je Pembacanya Cie-cie Cie-cie Dibuliskan Di-di Jadi menggunakan huruf D Di-di Dan dibacakan Ti-ti Menggunakan huruf T Yang artinya tadi adik Laki-laki Cara bacanya seperti Pengucapan Pengucapan titik Nah titik Jadi bacanya Ti-ti Ti-ti Kemudian Kemudian Pembacaan Dalam Bahasa Indonesianya Kakek Kakek dari pihak ayah Nah di dalam penulisannya Huruf Ye Ye-ye Dan dilafalkan Dibacakan Ye-ye Sama penulisannya dengan Pelafalannya Cara bacanya Seperti pengucapan Yerusalem Jadi dia kecendungan Agak lembut Ye Ye-ye Yang artinya Kakak Dari pihak ayah Nah yang kemudian Nenek Dari pihak ayah Dituliskan Menggunakan huruf N Naik Naik Dan dilafalkan Atau dibacakan Juga Naik Naik Cara bacanya Seperti pengucapan Naik Naik Hanya dia tidak Menggunakan huruf K Jadi Naik Naik Dalam Percakapan Contohnya Lili Dibaca Hai Lili Hai Lili Dalam bahasa mandarinya Lili Hau Lili Hau Itu penulisannya Lili Hau Lili Huruf H A dan O Dan dibacanya Lili Hau Jadi menggunakan U Dalam pelafalnya Untuk membacanya Jadi Hai Lili Di Dalam bahasa mandarin Lili Hau Dan kemudian Menyapa Misalkan namanya Jian Hai Jian Dalam bahasa mandarinya Dalam bahasa mandarinya Benar 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 dalam tulisannya S-H-I-I-A Si-Y-A Dan dibacakan juga Si-Y-A Hanya dia bedanya Dalam pelafalannya Dia menggunakan huruf Muruf E Pada S-H-I-I-A Dalam penulisannya Dan pembacanya adalah S-H-E-Y-A Si-Y-A Kemudian Abangmu Tinggi sekali Itu contoh kalimatnya Dan dalam Penulisan bahasa mandarinya Ni-ge Ni-ge-hen Get-ya Nah Dalam pelafalannya Ni-ge-ke-hen Kau-ya Artinya tadi Abangmu Tinggi sekali Nah kemudian Apa ayahmu Juga tinggi Contoh kalimatnya Apa ayahmu Juga tinggi Nah dalam penulisannya Bahasa mandarin Ni-bah-ba Ya-hen Get-ma Dalam pelafalannya Ni-papa Ya-hen Ka-ma Nah itu dia tadi Ni-papa Ya Hen Ka-ma Yang artinya Ada Apa ayahmu Juga tinggi Kemudian Jyan Yeah-jyan Kalimat bulas indisWhoa Sang indishte Iya-jyan Dan dalam bahasa mandarinya penulisannya si dejian dalam pelafalannya se-tek jian sekian dulu untuk keluarga sesi pertama terima kasih